Koperasi Serba Usaha atau KSU Camar menggelar rapat anggota tahunan yang diikuti oleh puluhan anggotanya. Kegiatannya ini berlangsung di ruang pertemuan kantor distrik navigasi Tarakan. Dalam rapat anggota tahunan itu terungkap bahwa sejumlah program koperasi yang direalisasikan di tahun 2018 telah terrealisasi dengan baik. Sejumlah program baru yang berhasil dikembangkan oleh Koperasi Serba Usaha atau KSU Camar yakni membuka unit usaha kecil seperti kantin dan warung Serba Ada atau Waserda. Jadi ada beberapa program yang kita bahas di tahun anggaran sebelumnya sudah terrealisasi dengan baik. Walaupun ada beberapa juga program yang tidak dapat terrealisasi karena tambahannya yaitu yang pertama adanya aturan yang tidak meminjinkan. Kemudian partisipasi dari anggota dalam hal ini untuk kegiatan dari Koperasi Serba Usaha. Pengurus KSU Camar mengakui jika perjalanan KSU Camar dari awal hingga bisa sukses seperti ini karena partisipasi dari setiap anggota Koperasi yang mau bekerja sama untuk membangun KSU Camar. Diharapkan program-program yang telah direncanakan pada tahun ini akan berjalan lebih baik lagi untuk ke depannya. Riko Hamka TV-ku